selamat menikmati 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 sebesar HP di sewa rusak nanti makin lama jadi makin tidak bagus terus yang ketiga jenis-jenis leasingnya adalah financial atau capital leases pada jenis ini kontrak sewa guna mempunyai karakteristik sebagai berikut tidak memberikan jasa pemeliharaan itu otomatis si penyewa berarti harus merawatnya terus juga tidak dapat dibatalkan selama periode kontrak dan fully amortisasi, umumnya pada akhir periode kontrak aktifa tersebut kemudian menjadi milik penyewa enak ya jadi milik penyewa, jadi setelah kita sudah selesai kontrak aktifa tersebut jadi milik kita, itu bedanya kalau financial atau capital leases, tapi sementara kalau operating leases tidak ya tidak bisa menjadi milik kita dan kemungkinan ada pengembalian aktifa tersebut kepada si pemiliknya biasanya kalau kayak ini capital leases ini mungkin kayak leasing-leasing motor kali ya, leasing motor kan kalau motor ada leasing gak sih teman-teman kalau misalnya beli motor pakai leasing kan atau gimana alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya ada kan nah iya bener kurang lebih sama demikian baik, sekarang saya lanjut ya terus untuk di halaman 84 perlakuan akuntansi dan pajak ini kalau di dalam slide saya halaman, apa slide yang kelima ya terus perlakuan akuntansi dan pajak itu maksudnya apa? pasti ada peraturan pajak gitu ya yang terkait dengan leasing ini nah disini maksudnya pembayaran sewa dan sementara penyusunan aktifa jadi kalau misalnya si peraturan pajak ini misalnya berkaitan kepada yang yang menyewa yang menyewa otomatis akan dimasukkan pembayaran beban sewa nah kalau misalnya ada ada sub gitu ya ada akun yang disebutkan sebagai pembayaran sewa otomatis itu kan pasti akan menambah-menambah selamat menikmati